hai 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 jumpa kembali di channel YouTube Yuliana Hennycrab tutorial kali ini saya akan membuat dompet HP motif jaring yuk ikuti tutorialnya jangan lupa like comment subscribe terus dukung channel ku ya Hai siapkan alat dan bahan saya menggunakan benang poli ceri Hai hakpen nomor tiga untuk awalan kita membuat Slipknot lalu kita buat 7 chain atau rantai setelah membuat tujuh rantai di rantai nomor dua dari belakang ini kita buat single crochet kita buat sc sebanyak enam kali satu hai 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 gantai tiga empat empat lima enam di rantai yang terakhir sebelum kita membalik kesebelahnya tambahkan satu rantai lalu putar buat kembali sc di sc terakhir tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus lakukan hal yang sama membuat sc 6x bulat balik sebanyak 26x untuk membuat alas tapak setelah selesai seperti ini lalu kita buat sc keliling dan di setiap sudut itu kita beri 2 tusukan nah pas ya sudah 26x bulat balik sc lanjut kita akan membuat sc di sekelilingnya nah di bagian sudut sini kita beri 2 tusukan selamat menikmati sudah mau selesai nah sampai sini setelah sampai di ujung kita sc tadi lakukan slip untuk kali ini kita akan membuat motif jaring untuk jaring perkalian 6 jadi kita hitung ya di sekeliling sini perkalian 6 apakah dia pas atau tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah sudah saya hitung untuk ukuran ini perkalian 6 sudah pas sekarang kita akan membuat buahnya ya untuk awalan buat 3 chain atau rantai lalu buat double crochet 2 kali masih di lubang yang sama ya nah seperti ini lalu kosongkan 2 baris dan di baris ketiga kita buat dc sebanyak 3 kali ingat kosongkan 2 lubang lalu kita buat dc sebanyak 3 kali lalu kita buat dc lanjut kita akan membuat seperti tadi kosongkan 2 lubang dan di lubang yang ketiga kita beri dc sebanyak 3 kali lakukan hal yang sama sampai ke awalan ini nah setelah sampai ujung sini kita beri slip di rantai yang ketiga yang kita buat rantai 3 tadi yang paling atas ya kita slip nah seperti ini lanjut ke baris kedua kita akan membuat 3 rantai masih di lubang yang sama kembali kembali membuat dc 2 kali ingat rantai adalah hitungan dc jadi sama dengan dc 3 kali ya setelah itu kita buat dc kembali di lubang yang jarang ini jarang ini ya yang ada terlihat lubangnya ini ya jadi langsung kita buat dc sebanyak 3 kali nah seperti ini ya lakukan hal yang sama sampai ke ujung sini untuk penyambungan sama dengan awalan tadi ya nah sekarang sudah jadi seperti ini dan saya untuk mempercantik saya bikin sedikit list di bagian tengah dengan menggunakan warna keren nah pas ya saat dimasukkan hp terima kasih yang sudah mengikuti tutorial saya terus dukung channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe jika kalian suka boleh kalian share ke sosial media kalian terima kasih